Kejaksaan Agung menerbitkan Memorandum untuk menunda proses penyelidikan hukum terhadap calon presiden, Cawapres, calon legislatif, hingga kepala daerah pada pemilu 2024 mendatang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menegaskan Memo Jaksa Agung untuk mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat Black Campaign. Ya calon peserta ya, bukan semua tindak menunda korupsi, kalau yang lain kita jalan terus on the track. Tapi itu pun ya kita batasi juga, kalau sekarang Pak terjadi boleh nggak boleh. Karena kalau yang sekarang masih bakal calon, tapi kalau sudah calon, sudah tetap, sudah ada penetapan dari KPU, nah ini yang kita hindari, jangan sampai ada saingannya, ini melaporkannya. Karena begini, setiap ada perhelatan demokratisasi, laporan yang terkait dengan para calon peserta ini sangat banyak. Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai di Kejap Jari, sampai Kejaksaan Negeri, ini banyak banget. Untuk apa? Takutnya ini untuk Black Campaign, orang dipanggil seolah-olah orang bersalah, seolah-olah orang sudah diimitkan koruptor. Ini khusus tindak pindahan korupsi ya, tapi kalau yang lainnya tetap jalan. Apalagi tindak pindahan pemilu tetap jalan. Jadi memorandum ini sifatnya ada limit waktunya, tidak terus-menerus. Nah ketika sudah kita mempunyai hasil pemilihan umum di Februari 2024, ini sudah nggak berlaku lagi. Karena kita hanya tidak mau dikatakan tadi sebagai alat politik. Tidak mau didumpangi dengan kepentingan politik tersentu. Tidak mau kita juga menjadi pengamat demokratisasi di Indonesia. Yang pertama, yang dulu sudah pernah kita lakukan hal yang sama dalam rangka tadi, menjaga maruah daripada pendagang hukum. Dalam rangka apa tadi? Kita turut serta menyukseskan demokratisasi di Republik ini. Untuk apa? Yang jurdil, jujur dan adil. Untuk apa? Untuk kapabilitas, untuk objektivitas. Jangan sampai gara-gara kita masuk jadi gaduh. Nah ini kan berbahaya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kamanan Menkopul Hukam Mahfud MD membenarkan adanya penundaan pemeriksaan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah hingga calon legislatif sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan umum 2024. Kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksana Duk, Kejaksana Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu kasus-kasus korupsi supaya ditunda sampai pemilu kasus-kasus yang pilpres dan legislatif ya ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari yang pilkada sampai dengan November atau kapan pilkada dilakukan. Itu hanya ditunda, ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksana Agung tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan ini. Tapi semuanya, semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah.